Intro Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Dwi Astuti. Direkturat Kelembagaan dan Kerjasama Desa di JIN BINAPEMDES mengadakan workshop dan bimbingan teknis fungsi Trantrip Linmas Desa dalam siaga bencana Selasa 9 Maret 2021. Acara dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dihadiri oleh beberapa unsur diantaranya Satuan Linmas Desa, Kepala Desa, Babin Kamtip Nas dan Babinsa, juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, beserta Pol PP. Analis kebijakan ahli media Dini Anggra ini mengatakan yang menjadi fokus workshop ini adalah sosialisasi dari Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa. Selain itu, acara tersebut merupakan pembinaan langsung dari BNPB yang ada di daerah dan Pol PP yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dini berharap Satuan Linmas Desa dapat bekerja lebih efektif, efisien dalam membantu penyelenggaraan keamanan ketertiban di desa. Ya, fokus dari acara ini kita mulai dari sosialisasi Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa. Lalu juga adalah pembinaan langsung atau bentuknya adalah bimbingan teknis langsung dari BNPB yang ada di daerah dan juga dari Pol PP yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Hal senada juga diungkapkan oleh analis kebijakan ahli muda, Hidayat Rahmat. Dalam pidato pembukaannya, Rahmat mengatakan BIMTEK kali ini juga bertujuan untuk penguatan fungsi trantip dan linmas desa dan siaga bencana di Kabupaten Banyuwangi. Maksud dan tujuan, satu meningkatkan peran patrimas dalam pelaksanaan siaga bencana. Kedua, sebagai upaya mengetahui manfaat dan permasalahan-permasalahan dalam pembentukan tata kelembagaan desa sesuai standar. Sementara itu, asisten pemerintahan dan keserah yang juga sekaligus PLT Kasatpol PP, Bih Wahyudi, mengucapkan rasa terima kasih kepada Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa karena telah menggelar workshop di Kabupaten Banyuwangi. Wahyudi menambahkan dengan adanya workshop ini dapat memberikan motivasi dan semangat kepada Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Linmas di masa pandemi COVID-19. Saya terima kasih terima kasih kepada Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang menyenggarakan kegiatan acara di Banyuwangi. Ini adalah bagian dari tugas kami, baik di atisan pemerintahan maupun di Pol PP, sekaligus untuk memotivasi, memberikan semangat kepada teman-teman Babinja, Babin Kamtipmas maupun Linmas, yang selama ini terus bekerja luar biasa kalau menurut saya. Karena di masa pandemi ini tugas mereka lebih berat karena harus di samping tugas pokok fungsinya mereka juga harus menyadarkan masyarakat terkait dengan pencegahan COVID-19 ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Satpol PP Kabupaten Banyuwangi, anak Leto Dasilva. Dalam kesempatan yang sama, Leto mendukung penuh kegiatan workshop ini sesuai dengan Permen Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertibaan umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Salah satu tugas tersebut adalah penanganan bencana alam dan bencana non-alam. Untuk mendukung dan memudahkan tugas Linmas di seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi, salah satunya adalah menyediakan kendaraan patroli Linmas. Secara garis besar terkait dengan Satuan Linmas di Kabupaten Banyuwangi, kita ada 217 desa kelurahan, jadi ada 28 kelurahan, 189 desa. Maka 2020-2019 kemarin kita sudah kumpulkan seluruh kepala desa dan lurah secara bertahap. Tentunya kita mensosialisasikan Permen Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang ketertibaan umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Salah satu tugasnya mereka ada di situ adalah menyangkut dengan penanganan bencana alam. Juga ada bencana non-alam. Di dalamnya juga ada terkait dengan penanganan kebakaran. Maka supaya pemerintah desa dan kelurahan ini bisa melayani masyarakat, tentunya dia harus punya sarana-prasarana. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan Kabar Desa edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.